Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang buat kawan-kawannya semuanya Jumpa lagi dengan saya Amar12motor Kali ini ada motor Vespa Matic Seri S150 3V Atau 3 clap Nah penyakitnya itu Ada di bagian global starter Kurang lebih seperti ini Nah ini kadang bisa Nah kadang kayak gitu Kadang Di bagian Switch starternya Ini cuma bunyi cetik Nanti bunyi lagi cetik Nah kadang gak bisa seperti itu teman-teman Nah ini kalau Aku mungkin Prediksi ada di bagian Switch starter Yang sudah mulai Melemah seperti itu Nanti kita bongkar untuk Switch starternya Seperti apa ya teman-teman ya Switch starternya tinggal kita Tarik seperti ini Nah ini Nah terus tinggal Dibuka nih Tinggal kita congel saja Di bagian sini sudah Sudah remuk ya teman-teman ya Nah tinggal disini Di bagian sebelahnya Nah Kurang lebih Di dalamnya Seperti ini Kalau misalkan Di double starter Itu nanti Ini akan Tertarik ke sini Nah terkadang Ada yang Istilahnya itu Dia sudah mulai lemah Ketika dipencet Dia akan nempel Seperti ini Nanti terkadang Dia kembali lagi Ke awal lagi Oke Sebagai salah satu contohnya Seperti ini teman-teman Kita pasang lagi Seperti ini ya Oke Tinggal kita tekan Kita tekan saja Seperti ini Oke teman-teman Ini sudah kita tempelkan Nanti teman-teman Fokus di bagian sini Kalau dipencet Dia harusnya nempel Seperti ini Nah Tapi kalau dia sudah mulai lemah Itu terkadang Dia nempel Nanti dia ke atas lagi Seperti itu Coba kita cek Kita pencet Double starter nya Nah Ini pas benar Seperti ini teman-teman Coba kita Cek lagi Nah Dia kembali lagi Dia kembali lagi Ke atas Oke Kita cek lagi ya Nah Jadi penyakitnya itu Dia tidak langsung Jreng Dia terkadang Nempel Lalu kembali lagi Ke atas Terus Nempel lagi Baru Dinamanya akan muter Nah Karena barangnya ini langka Ini nanti kita akan ganti Menggunakan Produk Jepang lah Kita pakai Switch starter Punyanya si motor Karisma Vario Vario karbu Ya Seperti itu Yang modelnya Seperti ini Ini tidak perlu Potong-potong kabel Kita cuma perlu Untuk Melepas Sekun Kabel soketnya Ini kita nanti Lepas semua Tinggal nanti Kita tancapkan Di Beratian sini Seperti itu Kita lepas dulu ya Teman-teman ya Kita tinggal Tarik Kita lepas dulu Seperti ini Tinggal kita Tarik saja Ke atas Agak sedikit Berat Tarik 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 lepas soket, ini caranya cukup mudah teman-teman, yang pertama kita lepaskan dulu untuk sekun soketnya teman-teman caranya gampang, tinggal kita masukkan seperti ini, lalu kita dorong nah, kita dorong seperti ini teman-teman kalau sudah tinggal kita lepaskan untuk pengunci kalau kita tidak mendorong seperti ini, disini akan tertutup ini akan tertutup ini akan tertutup kita tidak bisa melepaskan sekun soketnya seperti itu nah, kalau sudah tinggal kita masukkan seperti ini nah, ini sudah lepas satu terus kita lepas yang bagian sebelahnya tinggal kita tekan seperti ini oke, ini sudah lepas lalu kita lepas yang kabel besar-besar ya teman-teman ya sama sih tinggal kita masukkan saja seperti ini kita dorong untuk penguncinya nanti bisa lepas nah, ini sudah lepas nah, ini sudah lepas terus tinggal yang ini yang satu oke, tinggal sama sih caranya itu sama ya, ini sudah lepas yang sedikit sulit tapi ya minimal sudah paham lah caranya seperti itu ya teman-teman nah, ini sudah lepas semua oke, tinggal kita tancapkan untuk switch starter pakai motor karisma bisa vario bisa sama seperti ini tinggal kita tancapkan ya teman-teman ya kalau ingin lebih istilahnya agar nanti lebih kencang lagi tinggal kita tekan pakai tang seperti ini oke, sudah tinggal kita pasang set terus yang satunya kita pasang juga ini posisinya bebas ya teman-teman ya bolak-balik sama saja terus kita pasang kabel yang kecil yang kecil ini juga sama bebas bolak-balik gak apa-apa oke oke teman-teman ini sudah terpasang punyanya vario karbu karisma ya kita pakai motor jepangan saja karena kalau untuk switch starter punyanya si motor ini barangnya langka dan harganya pasti mahal oke kita coba cek ya teman-teman kita nyalakan no langsung ya jadi gak gak seperti yang sebelumnya cetik cetik baru jadi drink kayak gitu nah kalau ini langsung tinggal kita mencet ini ini untuk tombolnya saya jumper ya memastikan tombolnya biar benar-benar oke jadi tinggal kita tekan untuk remnya saja oke sudah ya sebagai antisipasi kalau misalkan ada kabel yang nempel kalian bisa kasih isolasi bakar seperti ini lalu nanti dimasukkan ke dalam selongsong karetnya nah disini kan ada lubang tinggal nanti bisa dimasukkan ke dalam sini bisa kita cepitkan disini oke kita tinggal tancapkan ke dalam dudukannya seperti ini nah rapi seperti ini mantul oke lor kurang lebih seperti ini lor semoga bermanfaat jangan lupa like komen subscribe dan juga di share matur sun sampai jumpa